Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi bersama denabil channel kali ini saya akan berbagi tutorial ya tentang penggunaan kandang umbaran bekas yang akan dijadikan bukan bekas ya ini kandang umbarannya emang bukan bekas tapi ini kandang umbaran masih dipakai cuman ini kandang umbaran udah saya gak pake karena burungnya sudah ada yang gak ada kelapang ya gak ada burung yang buat kontes jadi sementara kandang umbarannya nganggur kita manfaatin ini kandang umbaran menjadikan kandang untuk ternak burung ciblek ya bagaimana prosesnya? seperti ini proses pembuatan kandang umbaran menjadi aviari burung ciblek untuk para ciblekers ciblek mania Indonesia khususnya ciblek breeding ya di Indonesia jadi mohon bimbingannya nih kalau buat para suhu-suhu supaya cepat berproduksi ya ini si jantannya memang sudah berproduksi ya dikarenakan si betinanya begitu bertelur meninggal jadi telur baru satu telur keduanya gak keluar atau bisa disebut sungsang ya jadi betinanya mati akhirnya diganti betina dengan betina yang masih gadis ya untuk itu buat para senior mohon bimbingannya atau buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa teman-teman like, komen, dan juga di share ya subscribe-nya ya terima kasih kita lanjut untuk membuat kandang aviari ya seperti inilah ya teman-teman kita bikin ini kandang umbaran ya mungkin sekarang udah gak kepake karena kan burungnya udah gak ada burung lapang ya sementara ini daripada nganggur nah lebih baik nanti kita bikin kandang aviari ya buat grading ciblek ya ya untuk itu simak terus videonya bagaimana sih konsep aviari ciblek dari bekas kandang kuliaran ya atau kandang umbaran kita setting dulu ya ya teman-teman pertama-tama kita siapin buat wadah telur nanti ya kalau si burung sudah mulai ngakut kita siapin dan kita pancing ya si wadah sarang pakai serat kelapa ya atau teman-teman bisa gunakan serat nanas atau bisa gunakan injuk kali ini saya menggunakan serat kelapa ya teman-teman bisa dapatkan serat kelapa di toko burung ataupun di toko-toko tanaman ya nah seperti ini kita pancing biar nanti si burungnya yang akan memilih sarang mana yang akan dia simpan telur jadi tidak cukup satu ya minimal kita kasih dua sarang buat di satu kandang itu jadi biar si burung yang akan memilih di mana nyaman dia akan bertelur seperti ini ya teman-teman kita pancing dengan serat kelapa terima kasih 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 terima kasih